SD Negeri 70 Kendari di Kecamatan Kambu memiliki beberapa gedung yang sudah tidak layak untuk kegiatan belajar-mengajar. Ada beberapa ruangan belajar yang kondisinya sudah rusak dan kini tidak bisa digunakan lagi karena mengancam keselamatan siswa. Selain tiga ruangan itu, toilet siswa di sekolah tersebut juga sudah tidak layak pakai. Kepala Sekolah Dasar Negeri 70 Kendari Jus Lianti mengatakan kondisi beberapa ruang belajar yang memprihatinkan sudah terjadi selama bertahun-tahun lamanya. Bangunannya segera dibangunkan, apalagi bersambung dengan WC atau jamban. Sangat-sangat kami butuhkan jambannya karena jambannya itu sudah mulai rongsok, guru saya, murid saya agak takut masuk ke dalam. Kemudian, akhirnya banyak yang pulang kalau mau buang air besar, buang air kecil, banyak yang pulang. Termasuk pagar juga? Termasuk kalau pagar juga, masuk juga karena itu salah satu penunjang bagi proses belajar-mengajar kita karena kadang juga kita tidak tahu ada yang masuk ke dalam kelas karena posisi sekolah terbuka. Bagaimana dengan ruang kelas yang ada selama ini? Ruang kelas selama ini kebetulan yang ada setiap lima. Dari enam kelas? Dari enam kelas. Satu kelasnya itu kami gunakan perpustakaan. Jadi perpustakaan saya bagi dua di lima kelas. Dan siswanya di dalam itu kurang lebih empat puluh. Jadi keadaan kelasnya luar biasa, sangat-sangat penuh. Berapa murid? Muridnya kurang lebih 200. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Kendari, Lode Muhammad Rajab Jinik, saat mengunjungi SD Negeri 70 Kendari, mengungkapkan pemberian bantuan rehabilitasi sekolah tersebut karena masih terkendala warga yang masih mengklaim kepemilikan lahan sekolah tersebut. Ini kan nggak dipakai, tapi bahwa dia tidak bisa karena masih dihalangi oleh yang mengklaim dia masih punya hak di sini. Itu menjadi masalah. Maka kita clear-kan itu, selesaikan dulu itu. Tapi bahwa kita minta dua bulan diselesaikan. Saya akan panggil kembali di DPR, saya akan rapatkan lagi dengan OPD-OPD terkait, misalnya dinas pendidikan, dinas perumahan, BPN, aset. Saya akan rapatkan dan kita putuskan. Persoalan ganti rugi itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, kita punya aturan di sana. MGOP itu jelas. Aturan hukum kita dalam perusahaan pembahasan lahan. Caranya di sini kita... Kita jaminkan bahwa ketika misalnya sudah clear lahannya, berarti ini menjadi hak negara, yang menjadi tanggung jawab kita di APBDP harus kita... Artinya, teman-teman di sini kan ada enam orang juga buat DPR. Kita minta enam orang yang konstribusi di SDN. Termasuk saya di lapisi ini juga. Kita akan minta konstribusinya. Kita akan rapatkan bersama kebetulan komisi tiga kemitraan dengan dinas pendidikan. Pengajuan anggarannya juga di kita, badai KUAPP sampai masuk di banggar, ya berarti nanti akan kita putuskan. Pasti apa yang kita akan lihat. Jadi kan yang dibutuhkan apa? Pagarnya misalnya, pahking blok, habis itu pergantian gedung. Ya kita pasti usulkan. Yang jelasnya kan kita punya danadak, kita punya APBD. Saya pikir dia tidak kekurangan untuk itu. Yang jelasnya untuk dunia pendidikan kita, pasti kita ada prioritas. Apabila masalah kepemilikan lahan telah diselesaikan, DPRD Kota Kendari memastikan bantuan untuk SD Negeri 70 Kendari akan segera direalisasikan, baik melalui APBD maupun dana alokasi khusus. Herianto melaporkan dari Kendari. Terima kasih telah menonton!